hai assalamualaikum kembali lagi bersama aku lian apa kabar teman-teman semuanya semoga dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat walafiat ya amin nah disini aku mau nyobain makanan yang ada di mil cafe ya teman-teman dan kebetulan ini adalah jam tea time ataupun snack siang ya teman-teman mari langsung aja kita lihat menunya ini tuh kemarin polo pau yang aku beli disini nih yang dalamnya ada cheese nya tapi disini juga ada yang versi originalnya teman-teman ada butternya gitu terus disini ada mie kayak mie goreng gitu ya tapi ini ada sebagian yang non halal ya terus disini juga ada nasi goreng mie goreng bihun goreng dan ada kue tiaw gorengnya juga teman-teman dan untuk harganya juga lumayan dan standar ya terus disini ada roti bakarnya juga langsung aja mari kita pesan disini aku pesan satu french toast ataupun roti goreng yang atasnya ada es krim terus satu lagi aku order ikan goreng pili dengan kentang dan minumnya disini aku pesan strawberry dan nanas dengan susu ya teman-teman nah ini dia penampakannya kafenya tuh kebetulan lagi rame banget hari ini karena di luar tuh hujan ya teman-teman ataupun mungkin setiap harinya memang rame seperti ini nggak tahu karena aku baru pertama kali nyobain juga di cafe ini kita berdua sama teman aku dan disini tuh makan berdua habis 94 dolar nah disini pesanannya udah dateng ini roti goreng topping ice cream dan strawberry juice dengan susu terus penanas juga langsung aja mari kita cobain nah sebenarnya makanan di restoran dan makanan yang ada di pinggir jalan ataupun di mbak-mbak ataupun di toko indo menurut aku tuh harganya beda tipis ya teman-teman tapi bedanya kalau makan di restoran itu kita disediakan tempat dan ada ac-nya juga ya bedanya kalau dibeli di toko indo ataupun di mbak-mbak kita tuh bingung makannya seperti biasa makannya di taman gitu ya teman-teman bedanya itu aja sih ini dia roti goreng topping ice cream mari langsung aja kita cobain disini tuh sausnya pakai gula jawa ya teman-teman jadi rasanya tuh agak sedikit berbeda gitu ya lebih nyam ini ikan goreng dengan kentang mari langsung aja kita cobain ini tuh ikannya seperti kentaki gitu ya teman-teman crispy dan kentangnya juga gak seperti yang di mcdonald kentangnya tuh ada tepungnya dikit jadi crispy crispy juga seperti itu dan ini harganya itu cuma 38 dolar dan tambah minumnya itu 9 dolar ya teman-teman jadi menurut aku tuh hampir sama seperti tadi aku makan siang nasi berani dan kopi itu harganya harganya 45 dolar ya teman-teman langsung aja aku cobain ikan crispy nya disini ikannya tuh garing banget teman-teman kriuk-kriuk dan kentangnya juga berbeda masih panas ternyata dalamnya jadi kesimpulannya makan di restoran ataupun makan di toko indo itu hampir sama harganya tuh beda tipis ya teman-teman jadi buat teman-teman yang suka beranggapan wah dia boros makannya selalu di restoran tapi sebenarnya enggak ya teman-teman karena di hongkong memang untuk makanan itu menurut aku mahal nah ini aku cobain jus strawberry dengan susu ya ini tuh stroberinnya fresh jadi tambah susu jadi tuh segar banget teman-teman terus disini aku juga cobain yang jus nanas ditambah susu juga ini tuh segar karena serat-seratnya nanas itu berasa banget oke sekian dulu video dari aku kali ini ya teman-teman maaf jika ada salah-salah kata sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih.